Sekali waktu, Sheikh Nawawi Al-Bantani pun pernah ikut mengaji kepada Sheikh Ahmad Khotib Sambas Sampai beliau katakan, lo kok ahli tafsir hadir di majlis zikir saya? Apa kata Sheikh Nawawi Al-Bantani? Saya ingin, wahai Tuhan Sheikh, nanti di akhirat nama saya nyentol dengan nama Sheikh Ahmad Khotib Sambas Adakah karya muridnya yang diramung secara khusus terkait tarekat Qadriyah Naksabandiyah ini selain Fathul Arifin itu? Jawabannya ada teman-teman, bahkan lebih tua dari Fathul Arifin Kitab yang saya maksud adalah Fayudul Ilahi yang ditulis oleh santri langsung beliau ketika beliau masih hidup Kitab itu ditulis oleh Sheikh Abdul Wahid bin Qadruddin Al-Falimbani yang ngaji dengan Sheikh Ahmad Khotib Sambas Teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang salah satu tarekat yang dibuat oleh ulama Nusantara yaitu tarekat Qadriyah Naksabandiyah Teman-teman, tarekat Qadriyah Naksabandiyah ini dipopulerkan oleh ulama Nusantara yang sangat masyur sekali namanya Sheikh Ahmad Khotib Sambas di kota Mekah Al-Mukarramah Tarekat ini adalah gabungan dari tarekat Qadriyah, zikirnya itu Jahar dengan tarekat Naksabandiyah yang zikirnya itu Sir digabung oleh ulama Nusantara, ini pasti kebanggaan bagi kita sendiri digabung menjadi tarekat sendiri oleh Sheikh Ahmad Khotib Sambas beliau banyak sekali santri-santrinya bahkan sekali waktu Sheikh Nawawi Al-Bantani pun pernah ikut mengaji kepada Sheikh Ahmad Khotib Sambas, sampai beliau katakan lo kok ahli tafsir hadir di majlis zikir saya? apa kata Sheikh Nawawi Al-Bantani, saya ingin wahai Tuhan Sheikh nanti di akhirat nama saya nyentol dengan nama Sheikh Ahmad Khotib Sambas betapa Sheikh Nawawi mengakui keagungan seorang Sheikh Khotib Sambas ini beliau banyak sekali santri-santrinya dari Nusantara dari Banten ada masih keluarganya Sheikh Nawawi namanya Sheikh Abdul Karim Banten kemudian juga dari Pulau Bali nama Sheikh Muhammad Al-Bali dari Palembang ada Sheikh Ma'ruf dan lain-lain mereka berhalakoh di Mekah Al-Mukarramah salah satu dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Sheikh Khotib Sambas ini kemudian dicatat oleh santri-santrinya nah zikir-zikir itu ditulis, disalin oleh salah satunya oleh Sheikh Muhammad Al-Bali santri dari Sheikh Khotib Sambas kemudian juga yang menyalinnya ada namanya Sheikh Ma'ruf nah kitab ini yang disalin oleh murid-muridnya ini sudah menyebar di Nusantara bahkan sudah ada cetakannya kitab itu, kitab hasil ceramah Sheikh Khotib Sambas ini diberi nama Fathul Arifin walaupun di dalam teksnya tidak ditemukan nama itu hanya saja memang di awal teksnya itu ada doa Allahummaftah bifutuhil arifin maka diberi nama kitab tersebut Fathul Arifin ada yang mengatakan kitab ini disalin oleh muridnya yang bernama Muhammad Al-Bali itulah yang menyebar di Nusantara namun ada juga kita temukan manuskrip Fathul Arifin ini di perpustakaan nasional teman-teman kalau anda datang ke perpustakaan nasional di lantai 9 silahkan ditanya disana ada katalog kitab Fathul Arifin ternyata penyalinnya bukan Al-Bali tapi Sheikh Khotib Ma'ruf Falembang jadi benar terkonfirmasi bahwa Fathul Arifin ini adalah hasil ceramah Sheikh Khotib Sambas yang disalin oleh santri-santrinya lalu pertanyaannya adakah karya muridnya yang diramung secara khusus terkait tarekat Qodiriyah Naqshabandiyah ini selain tadi yang kita sebut dengan Bayat Zikir Fathul Arifin itu jawabannya ada teman-teman bahkan lebih tua dari Fathul Arifin kitab yang saya maksud adalah Fayudul Ilahi yang ditulis oleh santri langsung beliau ketika beliau masih hidup kitab itu ditulis oleh Sheikh Abdul Wahid bin Qadruddin Al-Falimbani seorang ulama' Palembang yang ngaji dengan Sheikh Ahmad Khotib Sambas pada tahun 1866 ketika itu Sheikh Khotib Sambas masih hidup beliau menulis kitab Pedoman, Panduan Zikir, Tarekat, Qodiriyah, dan Naqshabandiyah tadi sudah saya sampaikan bahwa ada kitab yang disusun oleh murid Sheikh Ahmad Khotib yaitu kitab namanya Fayudul Ilahi dikarang oleh Sheikh Abdul Wahid bin Qadruddin Al-Falimbani siapa dia? nah kita lihat di kolofon naskahnya teman-teman ya sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa manuskrip Fayudul Ilahi ini ada beberapa versi ya setidaknya ada dua satu tersimpan di Palembang di Komring satu lagi di Jambi saya bacakan manuskripnya manuskrip Fayudul Ilahi Bismillahirrohmanirrohim artinya ku mulai dengan nama Allah yang memberi rahmat dan nikmat yang besar-besar lagi memberi rahmat dan nikmat yang sini-sini Alhamdulillahirrabbilalamin bermula segala puji terbit bagi Allah Tuhan seru sekalian alam wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ahla alihi wa sahbihi ajma'in bermula rahmat Allah dan salam Allah atas penghulu kami Nabi Muhammad SAW atas segala keluarganya dan sahabatnya sekalian nah coba perhatikan teman-teman berikutnya Amma ba'du Fa'akulu Abdul Wahid bin Qadruddin Khalifatu Syekh Ahmad Khatib Ibn Al-Marhum Abdul Ghaffar Wahada tariqutun wasilatun ilal ma'arifah wal-mahabbah wal-jadabah al-ilahi al-ladhi syaqa syekh bisirrihi bi'aunillahi ta'ala fi sodri fa'huwa sab'un minal-lata'if wa'ishirin minal-muraqabat manuskrip ini teman-teman tadi dijelaskan ditulis oleh Syekh Abdul Wahid bin Qadruddin artinya Abdul Wahid anak Qadruddin dari mana beliau berhasil? Al-Falimbani berarti beliau dari dari kota Palembang ya dari Sumatera Selatan beliau ngaji dengan Syekh Ahmad Khatib sehingga disini disebutkan beliau sebagai Khalifatu Syekh beliau Khalifah Syekh Khatib Sambas Syekh Abdul Wahid ini teman-teman zuriatnya ketika perang berkecamuk di Palembang zuriat-zuriat dari Syekh Abdul Wahid ini kemudian berhijrah ke Jambi sehingga ada keturunan-keturunan beliau di kota Jambi ya maka manuskrip Faidul Ilahi ini juga ditemukan di Jambi ya dan sudah ditahkik manuskrip yang di Jambi oleh Pak Ali Muzakir teman-teman ya silahkan kalau mau ke perpustakaan nasional sudah ada yang menahkik kita Faidul Ilahi tentang Tarikat Kodiriyah Naksabandiyah nah naskah yang beliau tahkik ini berasal dari kota Jambi ya ada pun yang di Palembang sendiri di Palembang manuskripnya sudah didigitalkan oleh Dreamsy namanya ya silahkan buka website Dreamsy Dreamsy itu mendigitalkan manuskrip-manuskrip di Asia Tenggara buka di situ di situsnya Dreamsy kemudian cari manuskrip Ogan Kombring Ilir nah di situ muncul kitab Faidul Ilahi ini karena memang berasal dari Oki Ogan Kombring Ilir itu teman-teman sekilas tentang pengarang dan penyebaran kitab Faidul Ilahi ini teman-teman pertanyaan berikutnya apakah Faidul Ilahi ini lebih awal daripada Fatullah Arifin maka di sini kita lihat tahun penulisan dari kitab Faidul Ilahi ternyata teman-teman kitab Faidul Ilahi ini ditulis oleh Syekh Abdul Wahid di sini dijelaskan di kolofonnya teman-teman pada tahun 1282 Hijriah kalau dimasehkan kurang lebih 1866 Masehi ini menunjukkan kitab ini ditulis pada saat Syekh Ahmad Khotib Sambas itu masih hidup jadi Syekh Ahmad Khotib masih hidup beliau sudah menulis kitab ini karena Syekh Ahmad Khotib itu kalau dibaca biografinya meninggalnya kurang lebih 1878 sedangkan kitab ini ditulis 1866 masih berapa tahun itu ya masih jauh nah sedangkan kitab yang beredar panduan TKN yang beredar saat ini namanya Fatullah Arifin itu ditulis disalin oleh murid-muridnya yaitu Syekh Al-Bali dan Syekh Khotib Maruf 2 tahun setelah Syekh Khotib Sambas wafat artinya kitab Faidul Ilahi ini lebih tua atau lebih awal dibandingkan Fatullah Arifin namun yang beredar justru kitab Fatullah Arifin kenapa? karena kitab Fatullah Arifin itu teman-teman sudah dicetak duluan ya dicetak di Mekah ya Matbaah Al-Miriyah Mekah kemudian dicetak juga di di Surabaya ya Mekah menyebar kitab Fatullah Arifin berbeda dengan kitab Faidul Ilahi yang masih tersimpan masih berbentuk manuskrip dan baru ditahkik ini teman-teman nah secara isi mari kita lihat teman-teman apakah kalau Fatullah Arifin isinya itu bay'at zikir dan silsilah tarikoh khodiriah naqsa bandiyah lalu bagaimana dengan Faidul Ilahi nah kita lihat teman-teman apa isi kitab ini sebenarnya isinya tadi adalah isi kitab Faidul Ilahi ini adalah 7 lato'if dan 20 murokabat kita tahu 7 lato'if itu adalah naqsa bandiyah dan 20 murokabat adalah khodiriah karena ini gabungan maka dihimpun semua apa itu lato'if 7 lato'if itu ya disini dijelaskan teman-teman pertama kata beliau ini ada lato'iful qalbi yang kedua latifatul ruh disini letaknya sifat bahimiah sifat binatang oleh karena itu kita berbanyak berzikir sehingga diisi hati itu dengan khusuk dan tawadud kemudian ada lagi latifatul sirri letaknya sifat-sifat syabiyah binatang buas yaitu sifat zalim aniaya pemarah dan lain-lain oleh karena itu kita buat zikir sebanyak-banyaknya insyaallah diganti dengan sifat kasih sayang dan ramah tamah lalu kemudian yang keempat ada namanya latifatul khufi ya itu tempatnya sifat-sifat iri dengki teman-teman oleh karena itu kita berbanyak di sifat khufi ini insyaallah diganti dengan sifat-sifat bersyukur dan bersabar lalu kemudian yang kelima latifatul akhfa ya akhfa kalau tadi khufi kalau ini akhfa letaknya sifat-sifat rabbaniyah ya sifat ujub takabur ya sumah ya merasa sombong ya kan merasa kita adalah segala-galanya nah itu letaknya di tengah-tengah dada kita banyak-banyak zikir disitu insyaallah diganti dengan sifat ikhlas ya khusu tadabur dan tafakkur lalu kemudian yang keenam latifatul nafsin natiqah disini letaknya sifat-sifat nafsu amarah banyak khayalan dan panjang angan-angan letaknya tempat di antara dua kening kita buat zikir sebanyak-banyaknya insyaallah diganti dengan sifat-sifat yang tentram dan pikiran tenang lalu kemudian yang terakhir teman-teman yang latifah yang terakhir adalah latifatul kul jasad letaknya sifat-sifat jahil kemudian kelalaian berpusat di mana ini di ubun-ubun kita maka kita zikirin semoga menjadi tenang menjadi cerdas IQ-nya dengan zikir-zikir yang tempatnya di kulul jasad nah ini tujuh dari latu'if tujuh latu'if kemudian ada murokobat 20 murokobat mawas diri murokobat merasa kita diawasi oleh Allah murokobat ini penting sekali sekarang ini untuk kesehatan mental bahwa kita ini bukan sendirian bahwa kita ini adalah ada yang mengintai ada yang melihat yaitu Allah lalu kemudian isinya sanat zikir baik itu dari tarikat Qadiriyah dan tarikat Naqsyabandiyah lalu juga yang penting teman-teman di kitab ini ada zikir yang harus dibaca yaitu Nazam Asma'ul Husna yang dikarang oleh Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani jadi ternyata Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani membuat Nazam Asma'ul Husna dan itu bagi pengikut tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang dibuat panduan dalam kitab ini harus dibaca oleh seorang murid saya baru baca ternyata kitab ini sudah ditahkik oleh zuriat dari Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani dan baru saja teman-teman lalu kemudian apalagi isi dari kitab ini tentu zikir 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 disebutkan disini bahwa untuk zikir jahar kata Sheikh Abdul Wahid diamalkan pada tiap-tiap kemudian daripada sembah yang lima waktu dan kaifiat atau cara mengamalkan zikir itu pertama dibaca istighfar 25 kali atau 2 kali demikian lafaznya Astaghfirullah inna inna Allah wafur rahim lalu kemudian membaca salawat nabi setiap berzikir teman-teman harus diingat maknanya ketika menyebut Allah 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 maksudnya la maksud illallah tertanam di hati kita la maksud illallah lalu lagi ada zikir yang sangat terkenal sekali di TKN ini biasanya kiai-kiai kita di kampung ngomong sering masih membaca ini bahkan ketika memulai sholat beliau baca apa illahi antamaqsudi walidoka matalubi nah itu adalah bagian dari zikir-zikir TKN teman-teman ya demikianlah isi dari kitab faidul ilahi lalu kitab ini kata Sheikh Abdul Wahid diambil dari kalam-kalam gurunya ya Sheikh Khotib Sambah kemudian juga dari kalam ulama-ulama ulama-sufi kemudian juga diambil dari Sheikh Adderdiri jadi benar-benar kitab ini disusun sedemikian rupa oleh Sheikh Abdul Wahid bukan hanya dari kalam-kalam gurunya tapi boleh juga mengutip pendapat-pendapat ulama-ulama lain ulama-ulama sufi yang lain kitab ini ditulis tadi sudah saya bilang pada tahun 1866 Masihi pada saat Sheikh Ahmad Khotib masih hidup baik teman-teman demikianlah review terkait kitab Faidul Ilahi karya Sheikh Abdul Wahid Al-Falimbani murid atau khalifah Sheikh Khotib Sambas yang ditulis pada tahun 1866 Masihi semoga kitab ini beredar luas di masyarakat karena sudah ditahkik oleh Pak Ali Muzakir dari Jambi ada di Perpustakaan Nasional kalau mau walaupun kitab ini belakangan dikenal karena yang dikenal sebelumnya yang sudah dicetak adalah Fatuhul Arifin walaupun isi yang paling banyak adalah Faidul Ilahi karena disini ada 7 lato'if dan 20 meroqoban juga silsilah tarikah baik Qadiriyah maupun Naksabandiyah juga Qayfiyat Zikir kemudian disana ada Nazm yang wajib dibaca yaitu Nazm Asma Al-Husnah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lalu kemudian kitab ini bukan hanya kalam-kalam dari gurunya beliau kutip dari ulama-ulama lain semisal Sheikh Ad-Dirid demikian teman-teman semoga bermanfaat semoga kita selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa